Yahya Sinwar sosok yang menjadi pemimpin Biro Politik Hamas baru menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran, Iran. Sinwar disebut semakin kuat oleh tokoh Israel dan bahkan menjadi buruan nomor satu tentara IDF. Berbagai cara dilakukan IDF untuk menangkap Sinwar baik hidup maupun mati. Keahlian Siwar dalam memimpin Hamas pun menimbulkan pertanyaan apakah ia benar-benar memimpin gerakan itu dari bawah tanah. Dilansir media kaberni sumber dari dalam Hamas mengatakan bahwa hanya orang-orang terpercaya yang mengetahui lokasi Yahya Sinwar. Al-Sinwar hadir di banyak stasiun mengirimkan instruksi setiap dua minggu sekali dan terkadang sebulan sekali kepada petugas pergerakan, kata sumber tersebut. Sumber senior Hamas mengungkapkan bahwa Yahya Sinwar memakai cara khusus untuk memberikan instruksi kepada Hamas. Ia menyebut Yahya Sinwar mengandalkan transfer manual dengan sangat rahasia dari satu orang ke orang lain. Terima kasih telah menonton!